Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang guys kita akan mereview Joico jaman 2014 sama dengan Joico 2016 2021 2020 guys kita lihat apa bedanya guys kita disini menyediakan kertas putih untuk menggepask ya guys kita juga menyediakan pisau kater untuk mengecek bagian dalamnya apakah bagus mana gitu ya guys kita mulai dengan yang dia dulu guys kita sampel dual guys kita buat garis ini rasanya lembut kita buat garis kayak gini guys arsiran sama kuning arsiran dan rasanya lembut ya guys yang tadi review ya yang yang satu guys kita coba kuning sama hitam yang sama guys enak enakan mana ya guys oh iya guys oke baiklah dari segi warna guys joico 24 2014 itu lebih lebih terang ya guys warnanya bisa dilihat bawah hitamnya bawah koningnya dan lebih empuk 2014 baiklah guys dari segi kemasan joico 2014 ini belinya jaman adik saya TK ya guys ini ada logo top brand kids sementara ini tidak ada logo top brand kids jadi kelebihannya pada joico 2014 ini lebih empuk pada bagian pada bagian ya mata pensilnya kemudian dari segi bahannya guys ada top brand kids sepertinya tidak namun mungkin pada biaya produksi ini tidak menggunakan kayu lagi ya guys jadi disini pensil warna tanpa kayu sekarang joico tanpa kayu jadi guys kelebihannya itu ini ketika dia raut itu lebih lebih gampang ini seperti kayu guys tapi bukan bukan kayu guys ini bahan statis bahan buatan guys ini sementara pada joico tahun 24 itu dari ini kayu guys kayu emang empuk sih tapi lebih empuk pada yang tanpa kayu guys hanya saja mungkin bahannya kekurangannya ini jadi agak kurang empuk ya guys 2 kelebihan dan kekurang dan pada kayu biasanya ini lebih bisa retak biar kelamaan retak ya guys sekian jadi kalian pilih yang mana yang lama atau yang baru silahkan pada kolom komentar silahkan pada kolom komentar komen ada kritik dan saran silahkan ya guys terima kasih Terima kasih.